Salam Target Bula Berikut ini jadwal pekan kedua Piala Dunia U17 2023 yang berlangsung tepatnya hari Senin 13 November 2023 Di grup A, Timnas Maroko U17 melawan Timnas Ecuador U17 Ul 16.00 WIB live di video Laga selanjutnya ada Timnas Indonesia U17 melawan Timnas Panama U17 Kukul 19.00 WIB live di video Untuk di grup B, Timnas Sepanyol U17 melawan Timnas Mali U17 Kukul 19.00 WIB live di video Di laga lainnya Timnas Uzbekistan U17 melawan Timnas Kanada U17 Kukul 19.00 WIB live di video Berikut ini daftar pasmen sementara pada pekan ke-1 Piala Dunia U17 2023 Pertanggal 13 November 2023 Di grup A, di posisi pertama ada Timnas Maroko U17 Dengan koleksi 3 poin Di peringkat kedua ada Timnas Indonesia U17 Dengan koleksi 1 poin Di peringkat ketiga ada Timnas Ecuador U17 Dengan koleksi 1 poin Dan di peringkat keempat ada Panama U17 Dengan koleksi 0 poin Di grup B, di posisi pertama ada Timnas Mali U17 Dengan koleksi 3 poin Di posisi kedua ada Taspanyol U17 Dengan koleksi 3 poin Di posisi ketiga ada Timnas Panada U17 Dengan koleksi 0 poin Dan di posisi keempat ada Uzbekistan U17 Dengan koleksi 0 poin Di grup C, di posisi pertama ada Timnas Inggris U17 Dengan koleksi 3 poin Di peringkat kedua ada Timnas Iran U17 Dengan koleksi 3 poin Di peringkat ketiga ada Timnas Brazil U17 Dengan koleksi 0 poin Dan di peringkat keempat ada Kaledonia Baru dengan koleksi 0 poin Di grup D, di posisi pertama ada Timnas Senegal U17 Dengan koleksi 3 poin Di peringkat kedua ada timnas Jepang U17 dengan koleksi 3 poin Di peringkat ketiga ada timnas Argentina U17 dengan koleksi 0 poin Dan di peringkat keempat ada timnas Polandia U17 dengan koleksi 0 poin Di grup E, di posisi pertama ada timnas Perancis U17 dengan koleksi 3 poin Di peringkat kedua ada timnas Amerika Serikat U17 dengan koleksi 3 poin Di posisi ketiga ada timnas Korea Selatan U17 dengan koleksi 0 poin Dan di posisi keempat ada Burkina Faso U17 dengan koleksi 0 poin Di grup F, di posisi pertama ada timnas Venezuela U17 dengan koleksi 3 poin Di peringkat kedua ada timnas Jerman dengan koleksi 3 poin Di peringkat ketiga ada timnas Meksiko U17 dengan koleksi 0 poin Dan di peringkat keempat ada timnas Lanzia Baru U17 dengan koleksi 0 poin Berikut ini daftar top skor sementara Piala Dunia U17 2003 hingga pekan ke-1 Di posisi pertama ada Mamouda Dombia dari timnas Mali U17 dengan koleksi 3 gol Di posisi kedua ada Amara Diop dari timnas Senegal Justin Obavuadu dari timnas Inggris Lehan Romero dari timnas Venezuela Dan Nipsa Brismas dari timnas Amerika Serikat dengan sama-sama mengoleksi 2 gol Berikut ini daftar top asis sementara Piala Dunia U17 2023 hingga pekan ke-1 Di posisi pertama ada Abdel Mali dari timnas Maroko U17 Charles Herman dari timnas Jerman Dan Joel Nalla dari timnas Inggris sama-sama mengoleksi 2 asis Posisi kedua ada Pablo Gomez dari timnas Spanyol Dan Santiago Barros dari timnas Ecuador sama-sama mengoleksi 1 asis Itulah info jadwal hasil pertandingan daftar kelasmen sementara Daftar top skor dan top asis Piala Dunia U17 2023 Untuk mengikuti info update-nya silahkan tune in terus Channel Target Bola Oke pecinta bola, fanatik bola, dan penggila bola se-Indonesia Mohon dukungannya dengan subscribe channel Target Bola Satu dukungan sangat berat untuk kami Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih